Intro Selamat datang kembali ke channel Gadget & Lifestyle Kepada yang belum subscribe silah tekan button subscribe, like, dan share Terima kasih Pengumuman Kabinet Anwar Menteri Keuangan Zahid dan Fadilah Timbalan Perdana Menteri Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebentar tadi mengumumkan barisan senarai anggota kabinetnya Dalam sidang media yang disiarkan secara langsung Anwar mengumumkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Dan Naib Presiden Kanan PBB Fadilah Yusuf Yang mewakili gabungan pati Sarawak atau GPS sebagai timbalan Perdana Menteri Menurut Anwar, Zahid yang juga dilantik menjadi Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Mana kalah Fadilah sebagai Menteri Perladangan dan Komuniti Anwar pula memegang portfolio keuangan Senarai penuh barisan kabinet itu diserahkan kepada yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pagi tadi untuk diperkenan tuanku Anwar menekankan barisan kabinetnya sebagai Jemaah Kerajaan Perpaduan Dan berlandaskan beberapa prinsip untuk merangkumi kekuatan induk yaitu PH, BN, dan GPS Serta sokongan pihak lain seperti warisan dan gabungan rakyat Sabah atau GRS Tiga tunggak ini telah sepakat bukan saja dalam bentuk Jemaah Menteri Tetapi menetapkan beberapa dasar utama seperti tata kelola yang baik Dan juga keutaman untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan kos sara hidup rakyat Kesepakatan ini memungkinkan kita kemudian untuk melebarkan jaringan kepada GRS Selain warisan dan APKO yang sedia ada Ini bermakna kekuatan Kerajaan Perpaduan dalam Parlimen telah mencecah sekitar 2 per 3 katanya Dalam pada itu Anwar turut memaklumkan penumbuhan kumpulan penasihat yang akan membantu Kerajaan khususnya Kementerian Keuangan Urusan Kerajaan khususnya Kementerian Keuangan akan dibantu oleh beberapa nasihat yang tak akan mengambil upah Yang akan diketuai oleh Penasihat Petronas Hasan Merikan katanya lagi Berikut adalah senarai penuh barisan kabinet Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Anwar Ibrahim Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Ahmad Zaid Hamidi Timbalan Perdana Menteri, Menteri Perladangan dan Komuniti Fadilah Yusuf Menteri Pengangkutan Antoni Lok Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabuh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakorming Menteri Pertahanan Muhammad Hasan Menteri Kerja Raya Alex Nantalinggi Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail Menteri Perdagangan Antarbangsa dan Industri Tengku Zavrul Abdul Aziz Menteri Pendidikan Tinggi Halid Nurdin Menteri Sains dan Teknologi Chang Li Kang Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Nancy Sukri Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarah Hidup Salahuddin Ayub Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Ohman Said Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nick Nazmi, Nick Ahmad Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Iwon Benedik Menteri Luar Negeri Zambri Kadir Menteri Pelancongan Tiongking Sing Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fazil Menteri Pendidikan Pahlina Sidik Menteri Perpaduan Negara Agodagang Menteri Agama Dr. Naim Moktar Menteri Belia dan Sukan Hanayo Menteri Sumber Manusia Fisifakumar Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Sabah Sarawak Armizan Muhammad Ali Ketika membacakan senarai menteri Anwar tertinggal ahli Parlimen Batu Gajah Fisifakumar yang dilantik sebagai Menteri Sumber Manusia Malaysia kini difahamkan Anwar telah memohon maaf kepada Sifakumar atas perkara itu Kabinet baru ini akan mengangkat sumpah Pada jam 3 petang esok Berdasarkan pengumuman Anwar Seramai 15 Menteri adalah Daripada PH Dengan 8 dari PKR Dikuti DAP 4 Amanah 2 Dan APKOS 1 Sementara itu BN pula diwakili 6 Menteri Dengan kesemuanya dari UMNO Sementara GPS dengan 5 Menteri GRS pula diwakili seorang Menteri Seorang lagi Menteri Yaitu Dr. Naim Moktar Yang mana memegang portfolio agama Bukan dari mana-mana pati Dia pada masa ini adalah Ketua Hakim Syari Di Jabatan Kehakiman Syariah Ketua Hakim 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 Syariah